Gak ada yang mudah ketika kita sedang berusaha membangun sesuatu. Apalagi jika sesuatu itu adalah sebuah cita-cita. Ya, cita-cita. Yang berawal dari obsesiku untuk meracik kopi sempurna. Dimulai dari biji kopi, takaran, lalu temperatur. Sampai akhirnya membentuk aroma dan rasa. Pia Sifole. Diambil dari bahasa Italia, artinya nyaman. Seperti tujuanku. Untuk menciptakan aroma dan rasa yang membuat nyaman penikmatnya. Kemudian, aku beranjak mencari kesempatan lain. Kesempatan untuk mendirikan suatu tempat dimana siapa saja bisa dengan nyaman menikmati kopi buatanku, tawah, dan juga waktu. Atau bahkan kesentirannya masing-masing. Ini memang terdengar idealis. Sama seperti cerita-cerita perjuangan lainnya. Gak ada yang gampang dan mulus untuk menuju keberhasilan. Semuanya butuh proses. Kesulitan penggerak muncul didengar perjalanan. Tapi, kayak yang orang-orang bilang, gak ada hasil yang mengkhianati usahanya. Pelan-pelan, usaha dan keringatku pun mulai memperlihatkan hasilnya. Setelah pahit, manis terasa lebih manis. Hari demi hari, semangatku pun mulai terisi lagi oleh senyum kekuasaan dari mereka yang datang. Ya, jadi sampai sekarang customer ya isi energi akulah setiap hari. Biar aku bisa bersemangat. Jadi gitu, Reyna. Ceritanya udah gak penasar lagi kan? Yalah, ternyata inspiratif juga ya. Alah, biasa aja lah. Alah, ngerendam nih. Eh, begini pesenannya. Eh, bener. Lah, gue cabut duluan ya. Soalnya ada urusan lagi di cabang yang diri ikut. Jis, sibuk nih. Gak ada, gue cabut duluan ya. Oke, daaah. Apapun ceritanya, aku yakin Beseboleh bisa terus lanjut untuk hadapi ini semua. Terima kasih telah menonton!